Imam Atur Muti mereka tahu satu hadis, tidaklah sebuah mayat yang mati, kemudian orang-orang berdiri untuk menangisinya dengan teriakan-teriakan, aduh, 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 apa ya, ini kan teriakan orang, berteriak-teriak nampil menangis. Dan sejenis itu, kecuali Allah mengirimkan untuk si mayat itu dua malaikat yang menikami mayat tersebut dan mengatakan, apakah kamu memang begitu, aduh, kasihku, aduh, hancur hatiku, seterusnya, itu enggak boleh. Mungkin juga tafsirnya kan bisa macam-macam ya, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Biasanya yang kayak gitu, itu kan biasanya orang-orang kafir. Jadi ini mayatnya ditikami oleh malaikat ya wajar, karena ya kafir atau biasanya. Ya menangis, tetapi intinya itu jangan sampai obokwi tidak terima dengan keadaan itu. Menyedih kepergian orang itu. Orang itu juga milih Allah, yang menghidupkan juga Allah. Kemudian oleh Allah dimatikan, ya terserah Allah atau sebenarnya itu? Makanya kalau ada musibah kan, innalillah. Kita itu semua ini memang milih Allah. Wa inna ilaihi rajimun. Dan kepada Allah lah kembali kita semua. Jadi kembali itu mau dihidupkan, mau dimatikan, mau ini, mau itu, itu ya terserah pemiliknya, yaitu Allah. Kita sedih memang, adakalanya kematian itu wajib membuat kita sedih. Misalnya kematian para kekasih Allah, terutama wafatnya Rasulullah. Itu semua orang beriman harus bersedih. Bersedihnya itu bukan karena bagaimana-bagaimana, karena berarti berhentilah wahyu, inilah. Kemudian sebagian ilmu Allah dicabut, kemudian ya karena kecintaan kepada Rasulullah. Yang cinta kepada Rasulullah kan artinya cinta kepada Allah. Wafatnya para ulama itu kita wajib bersedih. Tentu yang kita kenal gitu loh. Ulama misalnya apa, kurung kabar, misalnya di mana itu sekarang? Yang ada rame-rame, yang Presiden Basir al-Asad, Surya. Ada ulama Sopowe meninggal. Kita tidak terlalu kenal, sedih ya, raso maksimal. Nah gitu loh. Jadi kalau kita kenal, kemudian jasanya juga kita rasakan. Kalau sampai tidak nangis ya kebangetan kan gitu loh. Makanya Rasulullah itu pernah bersabda, hanya orang munafek yang tidak menangis, tidak bersedih ketika seorang ulama meninggal. Yang kita kenal, yang dekat-dekat dengan kita. Tapi ya tidak boleh sampai istri semacam-macam, tidak. Menyadari bahwa semua itu ya milih Allah. Terima kasih.